Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan Tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 Yang mana disini kami akan menjelaskan perihal 4 manfaat sertifikat Hasil ujian CAT BKN untuk P2, P3, P4, P3K Guru tahun 2023 Tentunya tidak kasing lagi bahwa salah satu kejutan dari Panselnas di tahun 2023 Itu ada yang namanya sertifikat hasil ujian CAT BKN untuk P2, P3, dan P4 teman-teman ya Khususnya di P3K 2023 Baik guru, teknis, nakes, dan juga CPNS Tapi sebelum kita lanjut ya teman-teman ya Terkait dengan 4 manfaat sertifikat hasil ujian CAT BKN P2, P3, P4, P3K Guru 2023 Silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru Lanjut teman-teman ya kita langsung saja to the point ke informasi Nah disini teman-teman ya Tentunya teman-teman kalau kalian perhatikan ya Apa namanya Kalau kalian perhatikan sertifikat yang ada disini Jelas sekali terlihat ya teman-teman ya Bahwasannya ini adalah sertifikat seleksi kompetensi P3K Disini sebenarnya kalau kami perkirakan Ini ada 4 manfaat yang bisa didapatkan ketika teman-teman mendapatkan sertifikat seleksi kompetensi P3K Yang pertama ya teman-teman ya Kita langsung saja to the point Manfaat yang pertama adalah sebagai gedang-gedangan Itu pasti ya Jadi ketika teman-teman mendapatkan sertifikat seleksi kompetensi P3K tahun 2023 Itu bisa menjadi kenang-kenangan teman-teman ya Bahwasannya teman-teman pernah mengikuti seleksi P3K Guru 2023 Apalagi kalau misalkan teman-teman lulus menjadi ASN di tahun 2023 Tentunya sertifikat ini bakal menjadi salah satu sertifikat yang sangat berharga dalam kehidupan teman-teman Karena sertifikat ini membuktikan secara otentik bahwa teman-teman pernah mengikuti seleksi P3K 2023 Itu yang pertama teman-teman ya Kemudian yang kedua adalah teman-teman bisa melihat nilai teman-teman secara murni ya Jadi teman-teman bisa melihat secara real nilai murni teman-teman Yang mana di sertifikat itu memang sudah tercantum nilai murni kompetensi teknis Nilai murni kompetensi manajerial sosial kultural Kemudian nilai murni wawancara Serta nilai total teman-teman Sekalipun ini baru nilai murni Belum ditambahkan dengan afirmasi serdik ataupun disabilitas ya Bagian disabilitas Logikanya kan seperti itu teman-teman ya Jadi disini teman-teman bisa melihat ya nilai murni teman-teman secara murni ya Secara asli disini sudah tertera semua Kemudian manfaat yang ketiga teman-teman ya Manfaat yang ketiga ini bisa menjadi salah satu bahan rendungan teman-teman Bahwa kemampuan teman-teman kemarin dalam menyelesaikan soal kelemahannya di mana Apakah teman-teman lemah di kompetensi teknis Lemah di kompetensi manajerial sosial kultural dan wawancara Atau teman-teman bisa melihat kelebihan teman-teman ada di bagian mana Apakah teman-teman kuat dalam mengerjakan kompetensi teknis Kelebihan teman-teman ada di pengerjaan soal kompetensi manajer sosial kultural atau wawancara Dan sehingga apabila misalkan teman-teman tidak lulus Itu bisa menjadi bahan evaluasi Untuk bisa lebih baik lagi di tahun 2024 teman-teman ya Seperti itu Kemudian bagian dinyatakan lulus Disini teman-teman bisa melihat bahwa seperti inilah Bukti kerja keras teman-teman ya Di seleksi P3K tahun 2023 Kemudian yang keempat adalah teman-teman bisa menjadikan sertifikat ini Karena disitu ada nilainya Sebagai bahan yang bisa kita jadikan sebagai bahan prediksi Ya bahan prediksi kira-kira apakah teman-teman berpeluang lulus atau tidak Disesuaikan dengan kondisi formasi yang ada di daerah teman-teman ya Logikanya kan seperti itu teman-teman Kemudian kita lanjut untuk informasi berikutnya ya Sekedar informasi tambahan untuk teman-teman Tepatnya di website guruppk.kemdikbu.co.id Teman-teman kita sudah mulai masuk di bagian ya Satu hari lagi ya Insya Allah Tanggal 30 November nanti teman-teman ya Disini tanggal 30 November Sampai dengan tanggal 9 Desember 2023 Pastinya teman-teman ya Kemendikbu Tristek dalam hal ini juga Panselnas itu akan melakukan yang namanya Pengolahan nilai seleksi kompetensi Nah ini merupakan agenda penting bagi P2, P3 dan pelamar umum teman-teman Karena disitulah nanti di pengolahan nilai seleksi kompetensi Nilai murni teman-teman itu akan diolah dan nantinya itu terjadi peringkingan Disitulah yang menjadi salah satu penentu kelulusan teman-teman Nanti disitu akan diurutkan siapa yang ranking 1, ranking 2, ranking 3 dan ranking seterusnya Dan disesuaikan dengan berapa jumlah formasi Nah nantinya disitu ditarik data final Bahwa segini guru yang lulus Segini yang tidak lulus Baik itu P1, P2, P3, P4 Sehingga saya katakan mulai tanggal 30 November 2023 Sampai tanggal 9 Desember 2023 Tentunya itu bakal menjadi Momen yang sangat penting bagi Nasib bagi banyak guru honorer ya Karena akan terjadi pengolahan nilai seleksi kompetensi Yang akan menunjukkan hasil peringkingan siapa yang lulus dan siapa yang tidak lulus teman-teman ya Tapi mudah-mudahan saja lulus teman-teman amin ya Nah selanjutnya di sekitaran tanggal 6 sampai 15 Desember Kalau misalkan pengolahan nilai seleksi kompetensi ini bisa selesai Sebelum tanggal 6 atau tanggal 5 Maka kemungkinan besar pengumuman kelulusan itu akan terjadi di awal bulan Desember Tepatnya di tanggal 6 Desember Tapi kalau misalkan memang pengolahan nilai seleksi kompetensi itu sampai di tanggal 9 Desember Maka kemungkinan pengumuman kelulusan itu sekitaran tanggal 10 sampai tanggal 15 Desember 2023 Pasti ya teman-teman ya Nah nantinya untuk pengumuman kelulusan teman-teman harus pahami bahwa di pengumuman kelulusan itu Itu tidak ada istilah sanggah Jadi pengumuman kelulusan hasil tes cat BKN teman-teman Itu tidak ada istilah sanggah Ini sudah menjadi keputusan final dari Kemendik Butristek Yang ada sanggahnya itu Yang teman-teman harus ketahui Yang ada sanggahnya itu adalah Kemarin waktu pengumuman hasil seleksi administrasi Ada masa sanggah, ada jawab sanggah Dan ada pengumuman pasca sanggah Tapi kalau misalkan pengumuman kelulusan Itu tidak ada yang namanya masa sanggah dan jawab sanggah Begitu nilai kelulusan keluar Maka itulah ya menjadi nilai final teman-teman Yang menentukan teman-teman apakah lulus Atau tidak menjadi ASN P3K guru Baik P1, P2, P3 dan pelamar umum Itu yang harus teman-teman pahami ya Jadi siap-siap saja terkait dengan informasi ini teman-teman ya Oke kemudian disini juga ada yang sempat mempertanyakan teman-teman Bagaimana peluang guru P3 yang di sekolah induknya itu ada formasi Oke atau di sekolah induknya ada kebutuhan formasi atau kekurangan guru Nah itu peluangnya besar sekali teman-teman menjadi ASN Nah disini P3 dia peringkat kedua ya Tetapi di sekolah induknya ternyata ada kebutuhan Maka P3 ini itu tidak bisa digeser oleh peringkat satu yang merupakan P2 Maka P3 ini langsung mengisi formasi di sekolah induknya Sekalipun nilainya rendah dan dia berada di peringkat kedua Kenapa? Karena itu diprioritaskan kepada guru honorer induk Asalkan formasi lebih banyak daripada jumlah pelamar Dan teman-teman itu berada dalam nilai Mendapatkan nilai yang lumayan bagus Artinya tidak terlalu rendah lah teman-teman ya Atau teman-teman bisa minimal menang urutan kategori Maka itu akan memuluskan langkah teman-teman Untuk mengisi formasi di sekolah induk teman-teman sendiri Oke sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh